Perkembangan teknologi ikut berperan memajukan segala bidang termasuk sektor perekonomian dan perbankan. Pemahaman ini juga harus dimiliki generasi muda agar dapat ikut serta dalam menjaga stabilitas ekonomi di masa depan. Untuk memberikan edukasi kepada generasi muda tentang pentingnya perkembangan teknologi keuangan di Indonesia, otoritas jasa keuangan bekerjasama dengan Unika Atmajaya menggelar seminar dengan tema Financial Stability Hari Rabu di Jakarta. Seminar menghadirkan sejumlah pembicara diantaranya yakni mantan ketua OJK, Mulya Manhadad, praktisi perbankan yang juga merupakan Direktur MNC Bank, Deni Purnomo. Menurut mantan ketua OJK, Mulya Manhadad, sektor keuangan yang stabil menjadi faktor utama terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan dan stabilitas ekonomi suatu negara. Saya kira selama lima tahun terakhir ini, upaya banyak ditempu oleh pemerintah, oleh otoritas untuk memperbaiki daya tahan itu. Sehingga dengan demikian kan dari berbagai macam rating agencies juga penilainya selalu positif terhadap industri keuangan di Indonesia. Sementara itu, persoalan perkembangan teknologi digital disoroti Direktur Utama MNC Bank, Deni Purnomo. Di sektor perbankan, menurut Beni, keberadaan teknologi digital mampu mempengaruhi perilaku masyarakat. Tetapi di sisi lain juga mampu memberikan peluang baru bagi sektor perbankan. Karena kita tahu teknologi digital ini membuat perilaku masyarakat, membuat gaya hidup masyarakat berubah. Nah, bagaimana kemudian bank harus menjikapi hal ini? Bagaimana bank dengan perubahan masyarakat seperti ini mendapatkan peluang untuk bisa mengelola sehingga mengembangkan banknya, membuat bisnis dia bertumbuh. Seminar hari ini sih menurut aku ada baiknya juga karena buat nambah pengalaman. Kemajuan sektor perekonomian tentunya perlu melibatkan peran masyarakat, termasuk juga mahasiswa dan pelajar. Itu sebabnya dengan edukasi dan sosialisasi semacam ini diharapkan, mampu menambah wawasan teknologi keuangan di kalangan generasi muda. Tim Liputan MNC Media melaporkan.